Hai fanswimmers, saat ini saya tengah berada di fansasi pameran inovasi vokasi tahun 2022 yang sedang dilaksanakan di gedung Paskasarjana PENS. Terdapat puluhan karya tengah dipamerkan pada event kali ini. Tidak hanya itu, terdapat pula kegiatan menarik seperti workshop pengembangan soft skill dan market test keberan listrik. Penasaran dengan keseruannya? Yuk kita simak pada video berikut ini. Diselenggarakan sejak Selasa, tanggal 29 November hingga Rabu, tanggal 30 November tahun 2022, fansasi merupakan pameran perdana yang dihelat oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sebagai ajang open laboratoris karya dosen dan mahasiswa seperti produk inovasi inkubator bisnis, produk kewirausahaan mahasiswa atau PMW, dan teknologi elektrifikasi kendaraan. Tidak hanya itu, terdapat beberapa sekolah berkesempatan unjuk karya dalam pameran ini. Kesan yang pertama seru, asik, karena kan kita bisa ketemu orang banyak dan bisa melatih ilmu komunikasi yang kita punya gitu. Dan yang lainnya kita juga dapat relasi yang lebih baik dan kenal banyak orang lah. Dan memahami apa-apa dari produk yang kita miliki. Keseruan dari acara ini tidak luput dari agenda marketplace kendaraan listrik. Kendaraan ramah lingkungan yang saat ini tengah dikembangkan oleh fans diperkenalkan melalui agenda tersebut, diantaranya bus listrik VKTR, Eplis Mobil Ijo atau Emojo, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada pun workshop pengembangan soft skill menjadi salah satu rangkaian acara pensasi yang wajib diikuti oleh siswa SMA, SMK, dan sederajat sejauh timur. Para pengunjung yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat umum dapat mencoba secara langsung pada beberapa stand inovasi dan market test kendaraan listrik. Para pengunjung tampak antusias selama mengikuti serangkaian acara pameran ini. Bahkan, salah satu pengunjung yakni Nailah Konita Firdausa menjadi merasa tertarik dengan dunia teknik yang ada di PERS setelah mengikuti acara ini. Untuk tadi kan saya ikut workshopnya ya, yang di atas itu, rantai 6. Saya tuh cukup dapat ilmu banyak dari pengisi acaranya, dari pematerinya. Lalu saya juga sempat keliling-keliling tadi ke atas itu ada paling, saya paling kelilingnya tuh ke jurusan multimedia. Itu saya ngeliatin ada yang bikin game, terus ada bikin apa ya, kayak semacam mirip-mirip Minecraft gitu, saya juga nyobain. Dan itu keren banget. Terus saya juga sempat liat-liat yang ada di sekitar situ, yang buat sawah, terus ada yang buat tari-tari. Itu jujur keren banget, kayak saya nggak pernah liat ini sebelumnya gitu. Jadi saya juga makin tertarik dengan dunia-dunia teknik yang ada di sini gitu. Diharapkan dengan berakhirnya acara tersebut, dapat meningkatkan potensi kampus dalam menghasilkan karya dan inovasi, guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Inten Ramitriani dan Burhanuddin Ahmad melaporkan untuk PENS TV. Terima kasih telah menonton!